Para Menteri Luar Negeri, Indonesia, Malaysia, dan Thailand setuju untuk menerapkan langkah-langkah sementara untuk mengatasi krisis manusia perahu. Pertemuan di Putrajaya, Malaysia digelar di tengah kedatangan ribuan pengungsi Myanmar dan Bangladesh dalam sepekan terakhir. Ribuan imigran asal Myanmar dan Bangladesh membanjiri Indonesia, Malaysia, dan Thailand setelah tindakan keras Thailand pada pelaku perdagangan manusia. Mereka ditinggalkan di kapal dalam kondisi kelaparan. Para Menlu membuat pernyataan bersama berisi kecaman keras bagi pelaku perdagangan manusia dan sepakat membasmi tindak kriminal tersebut. Ketinggalan negara juga sepakat untuk menegakkan tanggung jawab dan kewajiban mereka di bawah hukum internasional dan sesuai dengan hukum nasional mereka masing-masing, termasuk pemberian bantuan kemanusiaan kepada imigran gelap. Para Menteri menekankan bahwa bantuan kemanusiaan yang mereka berikan bersifat sementara. Proses pemukiman kembali dan pemulangan akan dilakukan dalam satu tahun oleh masyarakat internasional.